Intro Viva La Comto Jumpa kembali dalam acara stand-up komedi Open Mind Open Mind memberikan kesempatan bagi komik-komik pemula untuk unjuk gigi Membuktikan kreativitas mereka dengan materi komedi yang mereka tulis sendiri Tentunya untuk menghibur selasa malam Anda Kali ini kita tampilkan dari Yogyakarta, inilah Benny Mas Benny betul? Ya benar Motivasi saya ikut Open Mind Network TV Ya cuma buat nyuba-nyuba aja keluar Jogja karena belum pernah keluar Jogja Dan persiapannya mungkin gak butuh persiapan banyak ya Soalnya udah terbiasa diketawain orang jadi ya udah biasa aja gak ada persiapan lain Sudah sering ikut Open Mic atau mempelajari stand-up komedi? Ikut sering belajar jarang soalnya saya pemalas Oh iya Beberapa kali tampil Open Mic atau stand-up komedi lucu gak? Penontonnya sih ketawa tapi kata temen saya gak lucu Gak lucu ya? Enggak Ya udah pulang aja deh gak usah Kita beri tempat tangan yang meriah dari Jogja inilah Benny Terima kasih pemirsa semuanya Sehat semuanya? Saya enggak Kebetulan saya ini emang lagi sakit Saya dari tadi pagi sakit migrin kanan-kiri Makanya saya udah bikin ini Saya print banyak buat saya sebarin biar baca sendiri-sendiri Tapi setelah liat muka-mukanya kayak gini Ya saya jadi mengurungkan niat saya Soalnya saya gak yakin ini pada bisa baca semua Tapi ini udah agak mendingan ya Tadi siang soalnya saya udah berubat Migrin saya yang kanan-kiri Sekarang udah berubat jadi depan-belakang Habis itu saya Karena masih belum beres juga migrinnya tadi Saya sorinya berdoa Saya kalau sakit Saya selalu berdoa ya Kelihatan dari muka saya Saya jangankan kalau sakit Atau sebelum makan atau sebelum tidur Saya sebelum berdoa aja berdoa Saking berimanya ya Bahkan kalau ada temen saya tanya Benny, hobi kamu apa? Saya berdoa hobinya Motivasi saya buat ikut stand-up komedi ini Cuman pengen ngebuktiin Kalau yang jadi komedian tuh gak harus jelek Kebetulan saya datang dari Jogja jauh-jauh Saya Perjuangan saya cukup berat ya Saya dari Jogja itu Saking jauhnya ke Jakarta Saya dari Jogja masih jelek Sekarang sampai sini udah agak mendingan Saking jauhnya ya Tapi di perjalanan saya menemukan kejadian-kejadian yang cukup gak mengenakan Saya dapet diskriminasi Itu mungkin gara-gara wajah saya yang wajah minoritas ya Ketika itu saya mau beli koran untuk alas di kereta Saya naik kereta Ini korannya yang lama atau yang baru Yang lama Yang baru aja mas Wah gak pantas buat mas Pantesnya yang lama Soalnya muka mas lama gitu Agak gak enak ya Terus saya Minta lagi sama penjualnya ngomong lagi Mas punya koran yang banyak gak? Terus penjualnya tanya Punya mas buat apa? Buat nanti nutupin mayatnya mas gitu Soalnya emosi ya Tapi di perjalanan kereta saya tuh Walaupun ada kejadian gak mengenakan Kereta saya cukup hebat Saya kereta yang saya tumpangi Berani menerobos palang kereta api ya Mungkin seterusnya saya mau perkenalan dulu Nama saya Benny Saya anak pejabat Boleh gak percaya Tapi jujur saya anak pejabat Bapak saya kaya Saking kaya-nya bahkan ketika dia gajian Dia baru ngitung Dia udah gajian lagi Terus saking kaya-nya ya Selain itu juga saya Karena saya orang kaya Saya kalau beli HP Gak main-main Kemarin saya dimarahin Bapak saya gara-gara Seminggu gak ganti HP Habis itu saya trauma Terus saya kalau beli HP Selalu up to date Ini HP yang saya bawa ini Baru keluaran tadi sore Kalau gak percaya Boleh dipegang Masih hangat ini Terus lain itu Saya juga happy main bola Saya termasuk Pernah dinobatkan Sebagai pemain muda berbakat Di RT saya Waktu itu malah ketika Ada apa Jamannya Francisco Totti Francisco Totti itu Sempat dijuluki Itu apa Bandinya Italia Mungkin karena Saking berbakannya saya ya Mungkin ini Bakat sepak bola saya ini Keturunan dari bapak saya Yang merupakan seorang Legenda penonton sepak bola Walaupun Anak orang kaya Tampang agak mumpuni Kayak gini Saya dulu SD SD sama SMP Saya orangnya cupu Saya gak punya temen Pacar gak punya Apalagi temen Bahkan ketika saya lewat Itu mendung Ada sama hujan Hujannya balik lagi Setelah itu saya SMA Saya memutuskan untuk Jadi playboy Saya kebetulan Saya untuk memilih playboy Yang gak biasa-biasa aja Yang gak ecek-ecek Saya playboy Khusus di bidang PDKT Jadi saya juga Di urusan Bercinta Juga punya Rekor yang baik Saya Sepuluh kali Sepuluh kali Nembak Cewek Saya tiga kali Direjek Sisanya Direjek banget Empat kali Ditampar Tiga kali Diludain Bahkan yang terakhir Saya pernah Sepuluh kali Hampir di Masa orang Mungkin Mungkin segitu aja ya Terima kasih Benny Benny sudah membuktikan Seperti dia bilang Bahwa ternyata Untuk menjadi komik Itu untuk berhasil Tidak harus jelek Ternyata ya Parah juga bisa berhasil Terima kasih Tipe atau gaya Yang dibawakan Benny tadi Itu disebut Deadpan Atau Mukanya tanpa Ekspresi Atau memang Aslinya begitu ya Sehari-hari Begitu Saya usahakan Begitu pak Kabarnya Satu keluarga Dia mukanya Seperti ini semua Iya kan Di Jogja Banyak yang seperti ini Kayaknya Begitu papa Ngilu Denger dia Manggil papa Oke Kita beri tepuk tangannya Meriah dari Jogja Inilah Benny